Halo, nama gue Indra Perkasa Hari ini gue mau dikonstruksi lagu dari Monita Tahalea Berjudul Laila dari album barunya dari Balik Kendela Laila, apa ya, bagus aja sih ya Pertama ini lagu-lagu yang paling selesainya, terakhir nih Tuga paling susah Dan gue ngerasa si Momon juga effort banget buat nulis liriknya Dan kayaknya baru di Laila ini dia mulai berani nyoba Gaya baru yang selama ini dia belum pernah nyoba di penulisannya Dan menurut gue, it works banget, kena banget Oke ya, jadi kita sebenarnya sepanjang album tuh banyak diskusi banget sama Momon Momon tuh ada pemikiran kayak, istilahnya dia gak mau nulis hal-hal yang menurut dia Dalam konotasi negatif gitu, kita yang lagu-lagunya positif Masih energi positif ke orang-orang gitu Tapi waktu itu gue coba kasih insight aja gitu Momon gak apa-apa lagi kalau lu ngasih sudut pandang dari sisi negatif Misalnya lu sedih, lu marah, lu gak apa-apa Tapi keuangin di lagu tuh pasti nyampainya ke orang Justru jadi semacam terapi, gue bilang gitu Itu ada pemikiran bahwa, aduh gue takut kalau gue ngasih lagu yang depresi Nanti orang dengernya jadi berdepresi Tapi gue bilang, gak gitu lagi Momon justru Kalau sedih, kita justru jadi bisa, orang yang denger bisa relate Emang gue bisa sama-sama ngelewatin masalah gitu Sedangkan kalau lagunya positif-positif doang kan kita susah relate ya Sebagian besar orang kayaknya hidupnya gak ada yang happy-happy aman juga gitu kan Oke ini aslinya, pertama kali Momon gak cipulnya demo Dia bilang, dia suka banget lagunya Bumper Dia pengen masukin ke album Katanya dia nulis based on a psalm, psalm 21 Jadi backgroundnya sebenarnya ini ceritanya si Bumper ini Jadi dia sempat sakit, parah gitu ya Terus abis itu ya sampai akhir lumpuh lah ya Habis itu dia bangkit lagi gitu lah ya Si Momon pengen ceritakan Ya maksudnya inspirasinya ceritanya Bumper bahwa Oke lu, habis dari penderitaan Dan lu berhasil Lu tenang aja kan, kusul-kusul Ini sih aslinya instrumental Jadi tuh yang bikin lama Momon Susah banget nulis liriknya Jadi liriknya tuh baru jadi kayak Dua jam gitu sebelum tek vokal Jadi kita brainstorming-brainstorming kayak Itu kayak dua hari lagi tek ya Layla ya hasil-hasil browsing si Momon Reset, gue lupa dari bahasa apa Layla tuh artinya malam Oh enggak, gue main piano sama synth Ini OB nih, OB6 Yang intro depannya Sebenernya vokal-nya Momon, piano Gue lewati modular, sampling Ada beberapa track Terus sama bandoneo, indie Sebenernya gue ngambil penggalan Rap-nya sih kayak Di intro tuh ada pianonya Desiknya cuma anthem E2 sih Heavily attack gitu Ya ini sih diulang-ulang aja sih Tapi timenya irregular Maksudnya tetep 3 perempat Tapi gak selalu main D1 gitu Sebenernya ambil dari fragment dari rap-nya Iya, gue lalu Iya, kalau gue pakai klik kan Iya, iya Kayak dia setiap masuk gak selalu di 1 aja Jadi emang idenya emang Gue mau ngilangin sense of time aja Tapi kayak sesuatu yang Sesuatu yang menghantui gitu loh Kami itu Terus yang intro kayaknya dia bahkan belum Belum selesai lirik Baru tau mau pakai Mau pakai Mau pakai Layla Dia baru tau Makanya Yaudah Mom, Layla-Layla dulu aja Sama intronya Terus ada momon Cuma nyanyi Layla-Layla doang Terus basically Audio yang Ada momon ngomong Layla Terus ada Ada teknik vokalnya momon Whisperin Cuma 2A doang Gue sempet gue Jadi gue playback Gue rekam ke Modula Manipulasi Macem-macem Jadi ada Ada modula Kalau satu modul Kuncinya Sampler gitu Jadi dia bisa manipulasi Speed playback Pinch Rate Jadi bisa Tiba-tiba Randomly Dua kali lebih cepat Atau dua kali lebih lambat Atau ribet Terus ya gue bermain-main Bermain-main gitu Terus Oh tapi Ada elemen lain sih Yang gue play Elemen juga Ini sebenarnya Looping Looping ambience Ini piano yang tadi Sama suara yang momon Terus ada yang Kayaknya ada yang Pokal doang Nah ini pokal doang Lewat Lewat modulat Sampai yang Bicenya tinggi banget Itu masih pokal yang momon Ide lagunya kan Bahwa Lo Lagi Suffering gitu ya Lagi Penderitaan Jadi kayak Gue pengen Create Atmosferic Ambience Kalau Lo kayak Ambang Ketutus asaan Semacam itu Makanya Gue pengen Ininya Lebar banget Terus Sense Maksudnya Sense of time-nya Juga kita Gue sengaja Gue kaburin Repetit Suara Laila Kayak Manggil-manggil Dari jauh Makanya Begitu Masuk ke lagu Langsung Jadi kayak Kayak kecil Gitu loh Enggak Cuma ada piano Mereka Vokal Gue pengen Ini kayak Diarahin Ke sekitik Arapan Pengen coba Ya kayak Agak filmik Gitu Oh ada cerita Menarik sih Jadi Pas awal Udah Teng Itu sebenarnya Yosef udah Teng Terakhir Momen Baru ngomong Si Momen Malah Sukanya Rhythm piano Yang gue mainin Di guide midinya Emang Gue mainnya Simple banget Pada akhirnya Gue Gue ngerti juga Gitu Oke Emang Kayaknya Lagu ini Butuh sesuatu Yang simple aja Piano Shuma Shuma Iya kan Baru Baru beli Tahun lalu Terus Masa Upright Upright Yang Ininya Bening Depannya Terus Gue pake Juga mic LR Senter Di bawah Ini take 120 Eh 78 Gak tau Ya banyak banget sih Oh Enggak gue main Kedap nih Gak ada potongan Tapi take-nya Udah yang keberapa Ini 128 Karena Ya apa Ya gue Gue bukan main piano Dan Gue pengen Tongnya Tuh yang Doh banget Jadi Kalau Kadang-kadang Ya kita bukan main piano Kadang-kadang Nget-nya gak rata Gitu Gue mesti ulang lagi Jadi Ada banyak Banyak Lagi Jadi Emang pengen Soundnya Tumpul Tumpul Doh gitu Scene bass Ya lagu ini kan Pake scene bass Scene sih pas Ya pas baru mulai sih Ya basically Ini bass Ini melodi sih Kedua-duanya Pake Pake O-B-6 Minjem Iya Verse doang masuk Tapi Tapi Masuknya Settle banget sih Mungkin Kalau Kalau Direkaman Banyak yang Gak Disini Cuma mainin Roots Note Doang Pas Masuk Raph Baru Bassnya Turun Satu Oktad Karena Disini Ada Melodi Gue Mau Nambahin Efek Carpet Ada Sustain Emang Emang Tujuhnya Enggak Pengen Orang Notice Bisa aja sih Cuma jadi lebih leher Lebih lebar Kan dia Rapnya tuh Dan gue pikir juga Ini bagian rap Ada Sesuatu Karena Emang Desainnya Dari awal kan Per satu Benar-benar Vokal doang Playing Sama piano Masuk terus dua Cuma ada Tambahan sedikit Ya Pasti Raph Pengen ada Sesuatu yang Keci Lebih Ya Pemanis aja sih Sebenernya Kayak Bittersweet Ini Bagian Interlude Oh ini Interlude Melodi Interlude Ini sebenarnya Duet Sama Momon Siul Oh Sama Bandoneon Ya Ini sih Melodi Ini Sama Siul Oh tapi pas di Interlude Ini pianonya Justru Gue Biat Awalnya ada Tapi gue pikir Enak juga ya Istirahat dulu Melodinya sama Terus Ini kebelakang Cuma Cuma Bass doang Nyanyiin Melodinya Tapi In a different way Terus Oh bisa Oh Ya udah Siul aja Siulnya sih Gak perfect juga Tapi Tapi Justru By context Vers 3 Vers 3 Jadi abis rap Abis rap pertama Masuk Vers 3 Layla Langsung Di Di jawab Ini bagian International Yang dia Apa Pencatannya Kayak mesin ketik Jadi pas Gue suruh Wendy bawa Dua-duanya Gue pengen denger dulu Tapi emang Bandoneon tuh Melo banget Karakternya Dan Dark ya Kalau akordeon tuh Happy banget sih Sound Bright banget Kalau lo inget Film-filmnya Wong Karwa itu Bandoneo Naik Soundnya Ya justru Emang Susahnya Disitu sih Maksudnya Lo sebagai Producer kan Kayak Kalau lo Harus bikin sesuatu Yang simple Tracknya Sedikit aja Itu pastinya Susah kan Kayak Ya gini Gak perlu Nambah apa lagi Udah ini Segini doang Apa Kayak Nambil Keputusan itunya Lumayan Susah Enggak Emang gue Pengen Lagunya Lagunya Simple Kesannya Udah 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 Cukup Dalam Musik Pengiringnya Gue pengen Keep it simple Biar Transparent Dan hopefully Ya bisa Ngena banget Gak pengen Banyak Aksesoris Biasanya Gue pengen Ngobrol Gue pengen Tau Cerita Di baliknya Terus Kenapa Dia pengen Produce lagu itu Dan di bayangan Dia Lagu itu Arahnya Kemana Habis itu Gue coba 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 Memfasilitasi Vokal Vokalan Menurut gue Harus Lebih Banyak Di Explore Lagi Gue bilang Ke Momon Misalnya Lo Ngisi Ngisi Faking Vokalnya Harus Diperbanyak Kayak Saw-saw tangka Counterpoint Efek Vokal Vokal Di delay Justru Elemen Vokalnya Pengen Lebih Banyak Kalau Pratendi Dan Kayaknya Lebih Banyak Sebagai Solo Singer Dan Kalau Maksudnya Denger-denger Referems Muzik-musik Vokal Mereka Banyak Sekali Bermain Dengan Vokal Vokal Yang Dimanipulasi Dan Dia Senam Banget Pas Denger Soal Sudah Kotok-kotok Pada Diket Hatiku Gelisa Betapa Dasyatnya Malam Penuh Sakit Dan Air Mata Oh Ini Sepanjang Ini Tidak 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 Makanya Emang Begitu Masuk Ini Bener-bener Dia Doang Vokal Vokal Semua Yang Lebar Lebar Semua Di Depan Ini Take Khusus Buat Intro Abis itu Paling Cuma Nama Ini Ada Suara Emang Begitu Masuk Lagu Ya Dia Sendiri Doang Intim Ini Gue Pinggir Enak Juga Sih Apa Maksudnya Harus Dipendai Proses Ketika Lo Gak Usah Mikir Editing Bener-bener Fully Musical Aja Coba Coba Editing Harus Di Session Yang Berbeda Dengan Mindset Yang Berbeda Pada Saat Hari Itu Lo Cuma Pencet Tombol Rekam Habis itu Lo Have Fun Aja Di Studio Sekarang Haris Murah Rekam Paling Berapa Mega Abis itu Mindset Editing Yang Harus Disiplin Objektif Gue seneng Akhirnya Dia Membuka Diri Untuk Coba Hal Baru Dalam Penulisan Lari Gini Karena Kalau Dari Yang Gue Perhatiin Di Instagram Feed Stories Dia Banyak Yang Repose Layla Gue Pikir Mudah-mudahan Dari Dia Langsung Eh Ternyata Ini Kena Banget Loh Ke Orang Orang Bisa Langsung Relate Layla